Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan. Nama saya Maria Yeyen Vita Pali dengan NIM 1803-03-0005 kelas A semester 7 jurusan Sosiologi. Pada saat ini, saya akan menampilkan sebuah video parodi sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan untuk pertemuan yang kelima dengan judul buku Pengetahuan Sosiologi dan Identitas Kolektif. Di sini, saya mengambil salah satu sub-buku dengan judul Modernitas atau Modernisasi. Salah satu proses perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi yaitu modernisasi. Modernisasi bisa dikatakan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi bisa juga diartikan sebagai suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Faktor penyebab modernisasi adalah berkembang pesanya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Modernisasi merupakan proses yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup dalam bidang teknologi saja, melainkan modernisasi juga mencakup bidang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan sosial. Nah, itu sedikit penjelasan tentang modernisasi. Untuk lebih lanjut, selamat menyaksikan video yang akan saya buat. Selamat menikmati SMA juga foto begini tidak bisa. Eh, biar su. Persehatan, foto kan bagus-bagus. Siapa tahu orang pilih saya jadi model, saya posting dulu foto saja. Humpung di teman sini kan ada wifi. Di rumah, kalau posting foto, baru mam tua dapat lihat. Apalagi foto yang cu-cu begini. Biar su. Ini saya posting di sini, saya. Ya, caption apa ya? Indahnya pemandangan saja. Hei, ini izin. Ini teman-teman dia jam begini belum pulang-pulang nih. Perempuan satu pulang jam berapa ini? Sudah malam begini nih. Ijin dari kemarin-kemarin bilang mau pergi teman-belum pulang-pulang. Perempuan satu ini. Malas urus-urus anak perempuan. Ini datang rumah juga mau sapu. Tidak izin jalan. Kita kasih jalan juga tidak pulang-pulang. Dia datang, dia mati. Saya sabuk dia memang. Ih, saya sucapai juga. Mending saya pergi. Buat apa kok apa. Tunggu dia datang, itu saya langsung pempilang dia memang. Perempuan satu juga izin dari kemarin-kemarin. Mau jalan pergi teman-belum pulang-pulang. Saya telepon dia. Ini mama mereka. Eh, aduh orang rumah ada tidak. Selamat siang. Saya foto. Aduh, saya pakai lagi begini. Mau tua di mana. Semoga saja tidak di rumah. Saya ganti pakaian dulu. Sampai. Yang penting saya foto sudah upload. Mama tua mereka di mana. Sudah lapar begini. Mama. Hei, ini anak su jam 12 siang dia belum pulang. Kemarin dia jalan jam 6. Sampai begini, jam begini belum datang-datang. Oh, itu dia besara. Iya, kesini sudah. Mama sudah masak, sudah cuci piring habis. Datang makan sudah. Sabar. Anak zaman sekarang ini, pakai pakaian cu-cu saja ini. Ini simpan di Facebook ini. Orang luar negeri juga lihat. Ini dia bapak, jangan lihat. Memang ini, ini pakai foto begini. Sini, sini, sini kau. Iya, mama, bagaimana? Itu kan mama mereka dulu. Kami sekarang tuh. Orang yang ikut zaman. Orang ikut tren. Harus. Gak sedikit, kan? Mama mereka dulu tuh baru begitu. Orang seorang yang hanya pakai begitu lagi yang saya kan sudah kuliah. Sudah SMA mau kuliah juga. Anak-anak lihat, mam dia su, di Facebook tuh. Anak-anak SMA, SMP saja sudah bisa pakai pakaian seksi begitu juga. Saya kan hanya celana saja. Kalau baju kan tidak. Ih, mama nih. Kau jam begini baru pulang kau ini. Kemarin Ijen bilang pulang cepat. Tadi malam mama suka si Ijen kau tidur di sana. Baru jam ini sudah siang begini baru kau datang di rumah. Tinggal makan saja. Sabar kau sini. Ini kau ini dulu lain-lain ngeredek yang sekarang. Kau dulu foto dipasang di Facebook ini. Celana panjang semua biar dipantai. Ini mama lihat kau. Eh, sudah lain sekali kau ini nih. Pakai CU begini buat apa? Pakai posting foto CU begini baru posting di Facebook tuh. Foto begitu simpan saja di kau punya HP. Jangan posting di Facebook. Kamu zaman sekarang ini nih. Lihat saja. Nanti kau bapak datang baru bab tua marah kau. Ini foto begini nih. Eh, sudah tidak bisa ini anak. Ini yang begini mama tidak mau izin kau kuliah di Jawa senyum. Biar kau kuliah di Unipa juga baik. Supaya mama mereka pantau kau terus. Kau ini nih. Ini foto pasang di Facebook begini nih. Mam telepon dulu ya. Kau punya bapak, kau punya kakak datang makan dulu. Daripada mam masak anak perempuan satu. Bulan jam dua belas. Mam telepon dulu bapak. Halo. Kau dimana? Datang makan sudah. Kau pernah berpulang ini. Hei, tadi kau izin bilang hanya sebentar saja. Iya, sudah. Suruh itu. Nah, suruh Ino datang makan sudah. Biar kau malam berpulang juga baik. Iya, iya. Idi, mama. Iya, jam sudah ada HP jadi telpon saja. Kalau tidak, itu tuh berdiri depan pintu baru teriaksa. Apalagi bapak pergi mau umir. Baru satu dua hari, mama suh tulis pesan, tulis kirim surat pi bapak di momir. Ini nih main telpon saya, paesu. Imam tau tidak? Kami tuh sekarang harus apa nih? Orang sudah siapkan di perpustakaan. Kan bukan buku-buku lagi. Orang siapkan komputer. Baru kami cari bukunya di situ. Iya, sekarang gampang saja. Tinggal jauh online. HP cari di internet. HP, main HP. Kalau tidak laptop, mau cari tugas. Kalau mama mereka dulu kan tidak, toh. Mama kan bilang mau apa, kirim mama punya berkas-berkas dengan baju di tanta tuh, yang di kupang tuh. Mama, eh, zaman sekarang nih orang buka-buka titip-titip lagi. Kalau mama mau, tinggal saja mama taking, baru saya antar ke JNE saja. Kalau tidak kantor pos tuh, itu lebih cepat. Tetapi ini nih, kalau mama titip di orang, belum lagi kasih dia uang. Mending sekalian saja pergi JNE. Tapi kalau di orang, untung baik dia jaga. Kalau tidak, ah, mama peking sudah. Nanti baru saya ini nih. Saya titip. Saya pergi antar di JNE saja. Pokoknya kesta tanta di kupang, kirim dia punya alamat. Supaya apa nih, pergi sana, orang di situ di depan kardus atau dos tuh, pengiriman tuh, harus lengkap dia punya alamat. Bukan kayak dulu lagi, mama eh, kau mau titip-titip bareng. Sekarang tuh, orang enak. Sudah zaman modern ini nih, harus gaul sedikit. Ko, mama eh. Iya. Iya, baiklah, mama saya mau apa, tidur dulu. Ah, mama telpon tanta kasih tau bilang kirim alamat sebentar baru saya pergi antar. Oke. Iya, kak. Iya, mama mereka dulu. Biar sukamu sekejaman sekarang ini begitu. Mama mereka dulu, til. Pakai tulis saja, itu pakai kirim surat, metitip di orang. Masa telpon tanya dulu, kau punya tanta di kupang sana. Supaya dia kirim depo alamat, itu sebentar kau antar. Di pos kupang, kau di JNE, kau di apa pos, kantor pos. Halo, Ita. Ini saya mau titip kau punya, ini saya punya berkas dengan, berkas lamaran tadi dengan baju tadi. Hanya ini, ini yang ini kasih tau bilang, jangan kirim lewat orang, kirim di JNE, kau di kantor pos, kau apa itu. Iya, tadi saya, ini anak, saya suomong dia kemarin, bilang sama, titip ke saudara di kupang baju dengan sab berkas. Dia sudah mau, hanya YEN ini datang, kasih tau lagi, bilang harus, biar kasih uang, baru dia pergi titip di JNE saja, supaya. Iya, kau kirim kau punya alamat di situ. Ini saya sudah packing habis ini, sebentar baru dia pergi antar. Yang penting kau kirim, kau kasih kau alamat itu ke sini. Oh iya, iya, saya sudah lihat di Facebook, orang zaman sekarang itu begitu bilangnya. Saya sudah marah dia tadi bilang, posting foto pakaian umpan-umpan, celana umpan, baju ketat-ketat. Itu sudah pada kita dulu, itu tidak begitu, ini anak zaman sekarang, ini biar sudah. Daripada kita larang-larang mereka. Biar sudah, kamu omong dia juga, dia tidak dengerin Anan. Oh, dia bapak, mereka belum pulang. Iya, sudah masuk, pergi tidur sana, bilang ini tadi malam, main dengan dia teman, kok apa, kok belum mengantuk. Masuk, masuk tidur, tadi kamu omong-omong, bisnis, kasus, marah dia. Nah, iya, yang penting kau kirim kasih kepunya alamat tadi. Nah, iya, baik sudah. Saat ini masih mau potong makanan babi ini. Oh, baik sudah. Pusing, ri. Biar sudah tidak apa, yang penting proses pengiriman cepat. Daripada dulu tuh, ini mau kirim-kirim barang juga, harus satu-dua minggu baru sampai. Eh, baik sudah, ini. Yayem, kau tidur terus. Bangun sudah, ini antar mama berkas-berkas. Ini kau antar di JMA, kau kantar post tadi. Kau tante suruh antar sekarang. Iya, ini ada alamat lengkap memang, ini mama sudah tulis. Oh, pergi antar sudah. Mama mau tidur dulu sedikit, kau antar dulu, eh. Iya, mama, iya, bersejalan. Yang penting sudah tulis itu di penaman-penaman pengiriman. Jelas. Oh, ini. Baik sih, mama, iya. Saya pergi kirim dulu ini, nih. Nah, teman-teman, demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Saya harap dari video yang saya buat, teman-teman dapat mengerti apa itu modernitas atau modernisasi yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Contohnya seperti tadi, budaya dalam negeri tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Di sini, contohnya dalam video tadi, seperti anak-anak zaman sekarang memakai celana umpan atau baju transparan seperti yang dilakukan atau seperti budaya di luar negeri. Yang kedua, munculnya budaya hedonisme dari masyarakat konsumsi. Konsumtif hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Ini juga terjadi di dalam masyarakat kita sekarang. Yang ketiga, pengiriman barang lebih mudah dilakukan dengan jaksa ekspedisi atau kantor pos. Ini seperti yang kita lihat sekarang di Indonesia atau di kampung, di masyarakat kita sekarang sudah terjadi modernitas atau modernisasi. Nah, sekian dari penjelasan saya untuk video tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.